Halo selamat pagi semuanya yang masih galau mau tanam selada jenis brava atau selada jenis pergem sini aku tunjukin perbedaannya ya teman-teman langsung aja biar durasi gak lama-lama yang pertama ini saya tunjukin selada brava terlebih dahulu ini yang masih remaja sih teman-teman belum terlalu besar banget ya dia daunnya lebih tebal dari selada jenis pergem terus daunnya gak terlalu hijau pekat sih cuma terkesan lebih tebal dan bagian daunnya tuh lebih bentuknya lebih ngekrop ngekrop ke dalam jadi seperti ini terkesan sekilas seperti kubis ya teman-teman tapi nanti setelah dewasa nanti dia akan mekar seperti yang daunnya di luar ini nanti tumbuh tunas baru lagi di tengahnya ini begitu seterusnya dan dia hampir mirip seperti selada jenis ercit karena teksturnya yang pendek cuman lebih montok gitu loh teman-teman sedangkan untuk jenis selada pergem sendiri itu seperti ini contohnya nah dia dia berbatang teman-teman dia hampir sama seperti grand rapid cuman lebih tebal ini daunnya dan ini tuh sebenarnya gak pengaruh sih masalah rasa itu sama aja cuman dia daunnya lebih tipis terus berbatang panjang jadi semakin tambah umur dia semakin meninggi bukan karena waktunya mek kutilang kurus tinggi langsing ya teman-teman enggak memang ciri khasnya seperti ini jadi pinggir-pinggiran daunnya itu keritingnya itu kecil-kecil gitu loh kecil-kecil gitu pinggir-pinggiran daunnya itu lebih curly lebih curly nah ini terlihat kan berbatang panjang karena dari penampakan bijinya saja waktu semai itu warnanya persis kayak selada grand rapid warnanya hitam sedangkan untuk selada brava sendiri itu mungkin karena ada entah itu memang warnanya merah begitu atau mungkin itu karena tambahan untuk menghindari tambahan pesticida untuk menghindari dari biasanya kan kalau waktu semai itu kan musuhnya kan sama serangga sama semut gitu loh teman-teman itu dikasih perlakuan pesticida ini untuk selada jenis brava bergelombang cuman besar-besar gelombangnya itu sangat terlihat jauh kan sama jenis bergem sama-sama punya indosid cuman perbedaannya sangat jauh sekali ini kebetulan saya belum punya yang dewasa yang dewasa sudah terjual ini masih remaja ini segini dan daunnya lebih tebal terlihat pinggir-pinggiran gelombangnya itu berbeda-beda jadi tiap jenis selada itu punya jari khas masing-masing begitu teman-teman jadi buat teman-teman yang masih galau enaknya mau tanam selada jenis apa ya karena kan selada bohemia kan sekarang udah gak produksi dari pabriknya kan bingung kan mau ganti jenis apa sekarang saya kembalikan kepada teman-teman lebih suka jenis yang bergem seperti ini kebetulan saya tinggal berapa ini stok terakhir bergem atau jenis berapa seperti ini atau jenis yang lainnya mungkin ini bentukan bibi selada berapa teman-teman jadi bisa dilihat ini bisinya itu warnanya kayak merah tembaga gitu loh ini bekas biji-bicinya dari semayang yang jatuh di bawahnya bentuknya seperti ini terus bentukannya yang usia masuk ke instalasi peramajaan seperti ini jadi dari kecil itu sudah nampak kalau daunnya itu lebih tebel tebel cuman ya enggak enggak terlalu pekat warna daunnya itu enggak terlalu hijau pekat seperti selada rz ya terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan kami pagi ini jangan lupa subscribe like dan komen ya bunyikan loncengnya teman-teman biar kami tambah semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih